Hai hobi film apa kabar kalian semua saya berharap selalu dalam keadaan baik-baik saja disini saya akan melanjutkan alur cerita film Squid Game episode 5 buat kalian yang mungkin saja belum menyimak episode-episode sebelumnya saya siapkan linknya di kolom deskripsi saya ingatkan alur cerita film ini mengandung spoiler jadi ada baiknya buat kalian untuk menonton filmnya terlebih dahulu di Netflix film diawali langsung menyambung dari episode sebelumnya yang dimana Gi-hun dan kawan-kawan sedang bertanding tarik tambang disini tim dari Gi-hun terlihat sangat kewalahan menghadapi lawannya Chosan-woo meminta yang lain untuk maju agar tim lawan terjatuh namun ini sangat beresiko hingga membuat Gi-hun hampir saja terjatuh benar saja trik Chosan-woo ini membuat lawan terjatuh Gi-hun dan kawan-kawan langsung menarik sekuat tenaga dan berhasil membuat lawan tertarik hingga terjatuh sesaat mereka keluar dari arena pertandingan disini Ji-hun menanyakan nama kepada Sae-pyok namun Sae-pyok enggan menjawabnya terlihat para staff sedang membersihkan sisa-sisa korban anehnya saat staff akan mengkremasi mayat korban tiba-tiba peti mati seolah-olah berpindah tempat dan jelas saja peti mati ini berpindah menuju ruang bedah jadi terjawab sudah peti mati yang ditandai oleh staff adalah peti mati yang nantinya akan dibedah organ tubuhnya kembali ke Gi-hun disini Gi-hun sedang mempersiapkan pertahanan untuk berjaga-jaga saat malam apabila terjadi lagi perkelahian antar pemain seperti sebelumnya Daeksu menghampiri Gi-hun dan mengancamnya Gi-hun dan kawan-kawan sepakat untuk bergantian berjaga saat malam nanti sesaat Byung-gi dituntun oleh staff yang sudah jelas menuju ke ruang bedah terlihat di CCTV namun seperti biasanya CCTV seolah-olah dihapus oleh operatornya timbala malam hari para staff kembali untuk beristirahat dan Chosanwo bersama Ali mendapat bagian berjaga pertama di sini Ali membagi makanan dengan Chosanwo terlihat sekali bahwa Ali sangat menghargai dan mengidolakan Chosanwo Ali merasa selama ini masih hidup adalah jasa dari Chosanwo kembali ke Byung-gi yang sedang melakukan bedah namun terjadi perdebatan karena sebelumnya Byung-gi melakukan kesalahan organ yang dibedah mengalami kecacatan karena si korban ternyata masih hidup sehingga mengganggu proses bedah Chosanwo membangunkan Gi-hun untuk bergantian jaga malam Gi-hun berjaga dengan kakek di sini mereka mengobrol tentang kehidupannya masing-masing namun tiba-tiba saja kakek mengalami demam Gi-hun membaringkan kakek sesaat Saibyok memberi air untuk mengkompres kakek selesai sudah operasi bedah Byung-gi staff bersiap-siap untuk melakukan pengiriman organ tubuh dengan cara menyelam sesaat Byung-gi menanyakan informasi tentang permainan berikutnya namun staff tidak menjawab hingga membuat Byung-gi marah hingga terjadi perkelahian di sini Byung-gi membunuh salah satu staff lalu melarikan diri Byung-gi dikejar oleh staff dan sampailah di tempat permainan Gulali waktu itu di sini staff meminta Byung-gi agar tenang dan kembali ke kamar Byung-gi mengikutinya namun ternyata staff itu berbohong saat akan menusuk Byung-gi tiba-tiba saja frontman muncul dan menembak staff tersebut dan jelas saja Byung-gi pun dieksekusi kembali ke staff yang sedang melakukan pengiriman organ tubuh mereka berdua menuruni tangga rahasia tapi tiba-tiba saja salah satu staff menodongkan pisau dan mengancam agar membuka topeng ternyata dia adalah John Hu John Hu menodongkan balik senjata api kepada staff itu dan memohon ampun kepada John Hu disini John Hu mencari informasi tentang kakaknya staff itu memberitahu bahwa ada lorong rahasia menuju ruang frontman yang terdapat data-data para pemain seketika saja John Hu menembak staff itu frontman memeriksa para staff yang terlibat skandal penjualan organ tubuh sesaat staff memeriksa korban tembak dari John Hu ternyata peluru itu diketahui adalah senjata api dari kepolisian Korea frontman mengarahkan seluruh staff agar menangkap polisi tersebut tiba John Hu di ruang frontman disini John Hu memeriksa tiap ruangan yang akhirnya menemukan informasi data-data dari para pemain John Hu terkaget ternyata selama ini kakaknya adalah pemenang dari squad game sebelumnya bagaimana menurut kalian semakin kompleks cerita dari film serial satu ini kenapa bisa terjadi jual beli organ tubuh manusia lalu siapa sebetulnya kakak dari John Hu yang ternyata adalah pemenang dari squad game sebelumnya temukan jawabannya di episode berikutnya buat kalian yang ingin request alur cerita film tulis di kolom komentar buat kalian yang suka dengan video ini silakan di like buat kalian yang ingin mendukung channel ini mohon di subscribe tidak bosan-bosan saya mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan kurangi rokok kurangi kopi cukup istirahat dan jangan telat makan ingat sehat itu mahal sekian dan salam hobi kedawung selamat menikmati